PEMBICARA 1 Kenaikan harga kebutuhan poko tersebut mencapai 30% dari harga normal. Sejumlah harga bahan poko yang mengalami peningkatan tersebut yakni tomat, dari Rp6.000 kini menjadi Rp10.000. Bawang putih dari Rp28.000 kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pihak pedagang mengatakan kemungkinan akan kembali naik sepekan sebelum Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga sayuran yang mencapai 30% tersebut bagi sebagian masyarakat terutama terhadap minat belanja tidak mengalami penurunan karena mereka menganggap hal tersebut biasa dan wajar setiap menjelang hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Sementara itu sejumlah kebutuhan poko lainnya berupa daging ayam dan juga sapi belum mengalami kenaikan. Untuk harga daging ayam masih di angka Rp38.000 per kilogram. Diperkirakan seminggu menjelang Natal dan Tahun Baru akan terjadi kenaikan harga pada beberapa kebutuhan poko tersebut. Diki Guntara, Bandung TV